Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah kabarnya teman-teman semuanya semoga dan padan siapa kali ini kita akan menunjukkan sedikit tutorial yang kita telah sebelumnya bagaimana bagaimana internet dibuat dengan aman pada tutorial sebelumnya kita sudah menggunakan yang namanya aplikasi unonsoft dengan aplikasi ini insyaallah kita berinternet dengan aman tidak terlacak IP kita bisa merubah dan sekarang ini ada beberapa search engine yang kita bisa gunakan dengan aman search engine itu adalah pencarian kita kan biasanya menggunakan google google.com nah ini namanya search engine jadi kita mencari apapun disini misalnya mencari makanan misalnya tahu goreng ya maka akan akan muncul disini tahu goreng baik itu beritanya kita lihat dulu disini kalau kita menggunakan internet aman seperti ini waktunya lama tuh lama jadi apa namanya kita mengatakan aja kita biasanya pakai google ya pakai google disini tapi kalau kalau saya nggak pakai analysis pasti bisa tahu goreng lebih goreng ya nah ada beberapa search engine yang bisa kita aman dari tracking trackingan ya karena kalau kita mencari sesuatu disini maka biasanya ya akan disimpan data-data kita bisa nah seperti IP address user agen lokasi unique ID atau kita disimpan sama search query kita yang cari apa misalnya kita tahu goreng maka kadang-kadang itu akan muncul di iklan-iklan yang kita buka webnya itu tahu goreng itu kita sedang nyari mobil kadang-kadang muncul mobil data-data kita disimpan kenapa karena di di apa di privacy nya sedangnya mereka itu sudah me apa ini seperti disini ya kita lihat disini juga privacy privacy dari search engine yang sering kita gunakan atau saya terutama teman-teman mungkin nah disini nah informasi yang dikumpulkan oleh Google apa saja sih informasi nah mengumpul kami mengulakan informasi guna memberikan layanan yang lebih baik ini kata-katanya ya kata-kata layanan yang lebih padahal data-data kita disimpan gitu dari apa bahasa ya terus apalagi video yang kita sukai informasi Google semuanya dikumpulkan akun terus ID ID unik terus perangkat yang kita gunakan kan bahkan dilacak juga gitu kan ya ini eh di Google atau kita lihat di reversi yang lainnya nih di Microsoft misalnya nah kita lihat di di Microsoft Microsoft kita lihat Microsoft paritasi statement disini nah di ini disebutkan nih apa saja data yang dikumpulkan ngeri juga ya teman-teman kalau misal kalau misalnya kalau misal data kita nih pencarian yang kita sering cari ini dikumpulkan lalu eh digunakan dengan tidak bijak gitu nah disini ya lihat kenyataan data pribadi yang kami kumpulkan apa saja menurut vaksinan ini lihat mendapatkan mengumpulkan data interaksi penggunaan dan pengalaman ya jadi mereka juga sebenarnya sudah minta izin dulu teman-teman kita nggak pernah ah aware aja nggak ngoperasikan gitu ya nah disini saya ada beberapa such engine yang insya Allah mungkin aman ya untuk kita gunakan nggak ada penggunaan-penggunaan yang saya ah ambil dari webnya kadoi ya kita lihat yang pertama yang paling terkenal itu ya ada yang namanya dak dakgo dak dakgo ini ada di kan ngerika ya cuman dak dakgo ini ya tidak menyimpang ip kita apa ada tapi ee bibliasinya nah ini dak dakgo ada di dakdakgo.com jadi kalau kita mencari disini jadi kita nggak bakalan nge-checking ya ee ee bebas cuman ada menurut informasi cuman pencariannya kita aja sih yang di misalnya kita tahu goreng yang disimpan yang itu tapi id cookie ip dan lain-lainnya juga nggak apa nggak disimpan silahkan teman-teman kalau mau kita mengunjungi ini di dakdakgo.com ya sini ini tampilannya seperti ini nah selain dakdakgo ada juga yang namanya share egg share egg share egg ini adalah mesin pencari juga mesin pencari yang aman jadi share egg ini share egg.org share egg ini bisa kita nge-customisasi misalnya kita cari facebook atau cari instagram atau apa atau tahu goreng dan lain-lain lagi nah bisa kita privasi misalnya last day last week atau kita cari dalam bahasa apa bahasa Indonesia nggak ada ya Indonesia nggak ada ya nah ini atau kita cari file image ya terserah jadi kita bisa apa namanya bisa mencari disini dengan aman tentunya aman ini yang kita apa namanya bahasa kali ini adalah keamanan keamanan kita dalam member internet nggak ada attacking kegungan terus yang selanjutnya point share egg ada metagare metagare itu bisa teman-teman akses di metagare.org ini metagare ini menurut informasi apa perusahaannya gitu ya ada di jerman nah disini jerman ya kunci juga metagare privacy protect search and find jadi kalau kita menggunakan ini insya Allah nggak bakal di tracking tracking itu ya bisa juga dipasang di apa disini install metagare dipasang di firefox kita gitu di metagare ini apa namanya open source gitu jadi kita bisa melihat source file dari file yang kita cari ini ada juga fitur dari ini kali kesih kita mau next banyak ini kita bisa selancar dengan aman dengan metagare ini lalu selanjutnya search engine yang selanjutnya kita ada yang namanya key one ya atau ada yang disebutnya quantity ya key one ini tapi harus memakai pvn kita tahu kan pvn itu agar apa namanya agar kita berselancar dengan pribadi disini key one key one what's on gitu kan disini tanggalannya key one sininya ada bacaan set in private mode jadi jadi key one kita bisa nih kalau tadi di google disini ya karena kita kan pagi pakai anonymous ya misalnya tmpe goreng tmpe goreng nah dia akan muncul autentifikasi nah kalau di key one dia tmpe goreng dan dia mesti muncul jadi dia membayar ini tmpe goreng tmpe goreng tmpe goreng itu jadi masih aman kalau kita pakai key one ini dan key one ini Lalu yang terakhir dari search engine yang bisa kita gunakan agar kita mengatakan dengan aman yaitu namanya SwissCode. Nah kita lihat SwissCode ini menurut informasi ini ada di Swiss yang menurut Swiss. Jadi tampilannya seperti ini, ini spesialnya data kita, data yang kita cari, misalnya cari apapun menurut informasi tidak akan dikumpulkan, apapun itu. Dan ini juga open source, bisa sign, disini juga push, ada PVN-nya, ada open, banyak ini teman-teman bisa menggunakan beberapa search engine yang aman agar kita data pribadi kita itu sudah disalahgunakan. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bernasa inovasi kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini, terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.